Kau jaga selalu hatimu, saat jauh dariku, tunggu aku kembali Mencintaimu, aku tanah Awas, 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 awas Aduh, maaf, maaf, iya, gak apa-apa, kamu gak apa-apa, gak apa-apa Kakak gak sengaja, iya, gak apa-apa, aduh Kaki kamu luka lagi, brengsek banget tuh mobil, sembarangan aja jintirnya Itu mobilnya Asep, anaknya Payana, orang paling kaya di desa ini, ak Dia anak orang kaya, iya Cantu sih, yaudah, sini saya bersihkan lukanya, gak usah Tentar juga kering, ak Gak apa-apa, itu harus dibersihkan, nanti infeksi bahaya lho Ah, ini bacaannya dokter, kan? Kamu gak bisa baca ini? Maaf, pak, aku gak bisa baca dan menulis, soalnya aku gak sekolah Yaudah, aku jual kerajinan dulu ya Saat jauh dariku, tunggu aku kembali Ku mencintaimu selalu menyayangimu sampai akhirnya menutup mata Ku tawang, tawang, tawang Ku tawang, tawang Oh, suara-sara-orang, tak tolong gitu Mereka susah pisan ke atasnya Ku mait deh sendiri, ya Andai Tolong Siapa disitu? Hei, hei, tolong Kak! Jangan lari, jangan lari ya Tukang! Tolongin saya dulu Tukang! Kamu siapa? Orang apa bukan? Eh si Akang mah, ya orang atuh emangnya apa? Oh iya. Cepat atuh Kang, jangan lama-lama tolongin saya disini Kang! Aduh, iya tolong! Ya ampun! Akang! Kang! Tadi gue maha ya! Kang bangun Kang! Aduh, tapi kayaknya masih hidup Kang! Hei, aku bangun Kang! Aduh, bagaimana ini tuh? Tolong! Tolong! Aduh, Gusti! Tolong keluarin saya dari sini Atung! Kan gak lucu juga ini Teg kalau hidup saya berakhir di sini! Eh, kamu siapa? Aku dimana nih? Dijurang! Berarti kita udah mati dong? Iya! Kira-kira bisa mati kalau kita gak bisa keluar dari sini! Wah, aku inget nih! Tadi aku kan di atas, terus aku mau nolongin kamu di bawah sini dan aku kepleset jatuh! Sampai pingsan, iya kan? Ini semua gara-gara kamu nih! Eh, kenapa kamu tadi nyalahin saya? Kamunya aja yang ngati-hati makanya jatuh! Iya, kamu ngapain di sini? Ngapain? Memangnya saatnya kurang kerjaan apa? Saya juga gak sengaja jatuh ke sini! Tuh, kan? Coba kamu gak jatuh ke sini, aku gak akan nolongin kamu dan jatuh juga ke sini! Tetep aja kamu yang salah! Coba tadi-tanya kamu bisa nolongin saya! Pasti kita gak bakalan ada di jurang ini! Harusnya kamu bersyukur ya! Udah mending aku temenin kamu di sini! Gak sendirian! Coba kamu sendirian! Mungkin ada ular yang ngemperin! Mau! Tolong! Pak! Ibu! Halo! Tolong! Oh, Prisci! Pak! Apa sih? Cuma kamu udah teriak-teriak! Gak bakal ada yang denger! Udah mendingan sekarang kamu tersimpan tenaga kamu! Pada besok pagi kamu tetap seluruh hidup! Kamu gak ngantuk? Kamu belum tidur? Bisa! Bimbing! Bimbing! Kalo gitu kamu pake jagat aku aja nih! Eh! Gak usah kok aja! Kenapa? Abis ceket kamu mah bau! Baru kena udah menghina! Kok kamu bisa jatuh di jurang ini? Tadi saya pikir ayam saya tuh jatuh kesini! Jadi! Gara-gara ayam kamu jatuh ke jurang ini! Gak usah ngelawin gitu aku! Berarti ayam itu lebih pintar dari kamu ya! Dia aja tau gak bakal jatuh ke jurang ini! Eh! Kamu malah jatuh! Tidak! 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 Gitu dah! Yak pun bau ya? Bau? Ini juga terpaksa! Hei! Ayam! Ayam! light show Ayam! Ayam! Esa! Bangun, Esa! Esa! Mang Didit! Mang Didit tolongin saya, Mang Didit! Nah, On, Eta yang kalian lakukan di sini. Kak, Eta, sah. Eh, Mang Diditnya jangan nyangka yang enggak-enggak. Saya nggak sengaja jatuh ke sini. Ay, ay dia, mah. Saya juga nggak sengaja, Mang, jatuh ke sini. Kemarin saya mau nolongin dia. Nggak taunya saya juga jatuh ke sini, Mang. Tolongin kami, Mang. Mang, tolong dong, Mang. Tolong, Atau, Mang. Nenek saya tuh udah sehari, ya, ditinggal. Terus takut nggak makan-makan lagi. Kumahai, tas buruk-buruk. Mang Didit, bapak-bapak nuhun pisahnya udah bantuin saya. Iya, Mangga. Kamu juga nuhun lah pokoknya, Mang. Eh, nuhun-nuhun tunggu dulu. Eh, jangan ketakut tuh. Eh, eh, jangan ketakut balikin. Unten, Den. Mama mau tanya, ada yang ini, Pak. Bukan warga desa sini? Iya, Pak. Saya bukan warga sini. Nama saya Pasya. Oh, jangan panggil saya, Bapak, Atau, Den. Panggil saja saya, Mang Mang Didin. Oh, iya, Mang Didin. Eh, kebetulan, Mang. Saya tuh nyari alamat rumah Pak Kepala Desa. Kebetulan, Atau, Den. Rumahnya Pak Kades dekat sama rumah Mama. Wah, kebetulan dong, Pak. Berarti Bapak bisa antarkan saya ke sana. Saya mau ngontrak, Pak. Jadi, Aden, teh, yang mau ngontrak rumahnya Pak Kades? Iya. Aden orang yang dari Bandung itu, teh? Iya, Pak. Ayo, mari kita antar. Ayo, Pak. Nenek! Nenek, Bunda. Kamu dari mana saja? Udah seminggu Nenek dengar sendirian. Hah? Seminggu? Aisyah kan nggak pulang cuma semalem, Nenek. Itu juga gara-gara nyariin ayamnya Nenek. Sampai jatuh ke lubang segala, Nek. Ayam? Nenek baru saja kasih makan ayam. Hah? Sam, kamu bawa oleh-oleh apa dari kota? Aduh, Nenek. Siapa yang dari kota tuh? Tapi Nek, saya punya sesuatu buat Nenek. Apa tuh, Sam? Ini Nenek. Jaket buat Nenek. Terima kasih, Sam. Terima kasih. Kamu kompanit banget sama Nenek. Nek. Iya dong, Nek. Aisyah kan tahu. Neneknya pengen pisang sama jaket. Ih, jaketnya bagus kan, Nek? Mantelnya tebel lah gitu. Nih. Bersama ngomong segala, Hai cinta ini meski cinta tak harus miliki sebentar ada yang aku mau ambil kuncinya dulu segala yang terbaik hingga tiba di sini banyak anak-anak main bola ya apa mereka nggak sekolah Aduh Den sekolah kan biayanya mahal banyak orang tua yang nggak mampu lagi pula cari duit kan bisa dengan cara berjualan atau cari ikan di laut sekolah mah cuma buang-buang duit doang atuh Den ujung-ujungnya jadiin layan atau penjual sepenir tapi kan sekolah itu penting Mang biar nggak buta huruf biar bisa baca sama nulis Alah Den yang penting teh sekarang bisa bedain duit kan nggak harus pakai sekolah tuh punten dan Mamang tinggal dulu ya soalnya Mamang mau kerja lagi mudah-mudahan aja aden betah tinggal di sini iya memang terima kasih banyak Assalamualaikum Den Waalaikumsalam akanku berikan segala yang terbaik hingga tiba saatnya nanti aku butuh k wichtiger Hati-hati terus Namun kuakui tak seharusnya Ku jatuh cerita padamu Karena ku tahu kita tak mungkin bersatu Namun kuakui tak seharusnya Ku jatuh cinta padamu 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 Mudah-mudahan Tuhan membalas kalian semua Que hacemos Jatuh 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 Liga Siang Pak Bun Ada surat untuk Bapak nih Sebentar ya Pak Untuk Pak Soedin Wengi bunga yang pernah Dan tengah kau tua Kesanubai Kamu kenapa menghindar dari aku terus? Kamu tuh mau apa lagi sih? Kita udah gak ada urusan apa-apa Saya taknya gak mau deket-deket sama kamu Nanti yang ada malah sial Apa? Sial? Yang ada juga aku gak mau deket-deket sama kamu Aku yang kena sial, ikut masuk jurang Aku cuma pengen kamu balikin jaket aku Jaket? Iya Jaket naun Jaket aku Jaketnya udah gak ada Tapi, eh Kamu Kamu ini siapa sih? Saya pasyah Kamu apa yang sia-sia tadi? Kamu gangguin ya? Enggak gangguin Cuma nyapa aja Tapi dia langsung pergi Aisyah Itu buat apa? Kamu juga dibayar Toh juga kamu kerja dibanding bapak saya kan? Dia langsung kembali Aisyah 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 Sampai jumpa. 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 Gak ada apa-apa, tenang aja. Kamu ada masalah ya? Iya, tenang aja. Enggak, enggak. Aku gak boleh berburuk sangka sama mereka. Mungkin bukan mereka yang ngambil. Tapi dimana suratnya ya? Kok udah surat sih, Kak? Terus sekarang kamu tadi sudah bisa baca belum? Sedikit yuk. Itu juga masih ngeja. Nulisnya aja masih kaku. Aduh, Isyah. Aku juga mau belajar sama Pak Asyah. Loh, bukannya kamu tadi bisa baca sama nulis? Sudah lancar? Ya, siapa tahu Pak Asyah bisa ngajarin aku yang lainnya. Ah, ayu kamu tadi ada-ada aja. Eh, Isyah. Gimana tuh rasanya pas kamu lagi deketan sama Pak Asyah? Pasti kamu deg-degan ya. Aku tadi takut yuk. Takut apa? Kamu khawatir ya sama Asep? Kamu aku mau menang. Aisah! Si… Sini! Aisah! Iya, Cik! Istri! Ini barangnya, ini fakturnya, kamu anterin pesanan itu, kamu tungguin, kalau barangnya udah oke, gak ada komplain, baru kamu boleh pulang. Tapi kenapa harus saya yang anterin barangnya, Cik? Bukannya biasanya bang dadang? Ya mana saya tahu, emang orang itu langsung nyuruh kamu anterin. Memangnya siapa ya, Cik? Apa saya kenal? Ya gak mungkin lah dikenal kamu, dikenal orang kaya raya. Emang kamu bisa baca? Kan kamu putah huruf. Sudah sana pergi sekarang, nanti telah sampainya. Ya Cik, bisa. Terima kasih telah menonton! Ini apa, Harnan? Kamu yang namanya Aisyah? Iya, Pak. Coba di belakang. Iya. Ini, Pak. Kainnya bagus. Coraknya juga bagus. Apa benar ini kamu sendiri yang membatiknya? Iya, Pak. Betul. Iya, iya. Kok bisa kebetulan begini ya? Ini uang bayangannya. Terima kasih, Pak. Bilang sama Pak Yana, bos kamu, saya sudah terima batiknya. Dan saya sangat puas. Baik, Pak. Nanti akan saya sampaikan. Maaf, ini kotaknya. Permisi, Pak. Aisyah. Ya? Kenapa? 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 gase, gase! laksapat! kelihatan! kan? 你們 enam uit ran. Mak, ayo, ayo. Ayo, ayo. Masya. Masya, kamu teh kenapa? Aku cuma jatuh dari sepeda tadi. Tuh, hati-hati ya tuh makanya. Saya bersih sedikit ya. Ayo tuh. Aduh, pasnya kaki kamu teh keliatannya bengkak gini. Iya. Tadi waktu jalan agak nyeri. Kayaknya terkilir deh. Kamu teh udah gede. Hati-hati ya tuh. Masa naik sepeda aja bisa jatuh? Tuh kena malah ketawa. Saya aja khawatir. Masa kamu yang luka terang-terang aja? Habis harus gimana? Aku harus nangis. Nanti kamu bilang, kau udah gede, masih nangis. Gitu. Ash, kamu dari mana? Saya tadi habis dari rumah Pak Harlan. Habis nganterin pesanan kain batik buat beliau. Batik? Aku mau dong di boting-batik. Kamu teh suka batik. Iya. Iya, boleh-boleh. Asik. Makasih ya. So close your eyes now. Let me leave the way. Pak, mungkin tak dibuka ininya. Cia Aisyah. Apa saya teh kenapa tuh? Tuh, kenapa saya jatuh dari sepeda? Eh, kalian teh gimana sih? Orang sakit malah diketawain ah. Maaf teh. Maaf teh. Teh, tadi Abdi nemuin surat ini di pantai. Nggak teh? Iya, ini udah kayak surat. Tapi tulisannya apa ya? Tulisannya jelek teh. Abdi tidak bisa membacanya. Bukan tulisannya yang jelek. Tapi kita tidak nantar baca. Nggak usah gebuk kan bisa. Udah, udah, udah. Yaudah tuh yuk kita tanya apa sih aja. Ayo teh. Masya, ini tuh ada surat. Mereka nemuin surat. Tapi bacaannya apa ya? Loh, ini kan surat-surat aku yang hilang. Kalian ketemu di mana ini? Ya ke pantai, A. Ya, ke pantai. Itu kan tempat aku ketemu sama Asep dan teman-temannya. Berarti bener nih. Asep yang udah ngerjain aku. Tahan ya sakitnya. Iya. Tahan ya sakitnya. Tahan ya sakitnya. Iya. Gap? Silahran ya. Sakit ya? Ya. Sudah. Lihatnya. Tinggal dipake plaster aja. Terima kasih. Ah, kamu mau bercanda aja. Aisyah, Aisyah. Ternyata aku baru tahu kelasan kamu sebenarnya. Aisyah, dari mana kamu tahu kalau pasal kehilangan suratnya tadi? Aduh! Pakai dia sih gimana sih? Desa kita ini kan kecil, Pak. Berita apa pun dulu bakal sampai kekutin saya. Iya, memang benar. Tadi pasal kehilangan suratnya, tapi... Nah, sudah terbukti kan? Pasal itu gak becus, gak bisa dandelin. Coroboh! Kenapa si pas sama kede terus? Nih, teman saya si Dery, dia siap kopa jadi kurir. Tapi Pak Gades, kagak ada boleh gratis ya? Tidak ada yang perlu diganti. Dan pasal tetap bekerja seperti biasa. Loh, masalah surat yang hilang bagaimana? Masalah surat yang hilang. Pasal sudah menemukannya dan sudah sampai ke alamat yang dituju. Masalah surat yang hilang bagaimana? Intro Ibu Sama Walaupun Aku gak habis pikir deh. Kok bisa ya? Si Pak Shea itu ngemin suratnya lagi. Padahal kita udah buang jauh-jauh. Itu, Teh. Namanya dia masih beruntung atau sep. Aisyah. Terima kasih ya udah jenguk aku. Ih, siapa juga yang jenguk kamu? Gak heran, ah. Coba liat. Betul kan kata orang. Apa ini? Saya sengaja masakin buat kamu. Saya tahu kamu gak bisa keluar karena kaki kamu pincang. Udah sep, jangan main usagi. Kasarnya sekalian, biar nyaho si bar kokok teak. Iya, iya pasti. Dia belum tahu siapa sep yang sebenarnya. Makanannya masih anget loh. Tidak. Tidak. Ikut aku. Sep. Ada apa ini? Pokoknya ikut aku sekarang. Sep. Tapi kan gak enak udah malem, Sep. Aku gak peduli. Ikut. Sep, Sep. Kasian anak-anak saya sendirian dirumah, takut nyariin. Persetan anak-anak kamu. Ikut sekarang. Sep, tapi. Cepet. Sep. Dari, aku mobil. Dari, aku mobil. Iya, segera kan. Kamu ada hubungan apa sama siapnya? Saya emang gak ada hubungan apa-apa, Sep. Mohok! Loh. Aku tahu. Kamu akan gini deket sama dia, kan? Jangan mohon kamu sama aku. Selama ini, aku kurang perhatiin apa sama kamu, Syah? Kamu kan tahu sendiri aku cinta sama kamu. Kenapa kau masih saya deketin cokl lain? Apalagi ini? Aku kaya. Aku gak kadang ganteng dari Pak Syah. Aisyah. Kalau kita nikah nanti, aku gak akan biarkan kamu udah miskin kayak sekarang. Maafin saya, Sep. Tapi Sayate gak bisa maksa hati saya untuk cinta sama kamu. Apa? Kamu gak bisa cinta sama aku? Kamu bener-bener gak mau terima cinta aku cuma gara-gara pas ya? Iya? Sep sakit, Sep. Lepasin. Karena aku kan tahu Syah. Aku tuh orang yang gak bisa ditolak. Aisyah! Bapak? Bapak? Pergi kamu! Pergi! Pergi! Tak cinta! Gak pantas kamu ngomong begitu, Sep. Aisyah. Aisyah tuh gadis wiskin. Buta huruf. Kenapa bisa kamu kejar-kejar lagi? Apa kamu takut di Allahku? Iya! Bapak sanggup nyariin kamu gadis yang lebih cantik dari Aisyah, lebih kaya, dan lebih terhormat. Ingat! Mulai sekarang, Bapak larang kamu temui Aisyah lagi. Kalau sampai Bapak bergokin, kamu akan Bapak hapus dari daftar warisan Bapak. Ingat ini! Kalian? Ada apa? Aku, Teh, ada pesan dari Aisyah buat kamu. Dalam minggu-minggu ini, Teteh gak bisa menemui kamu. Tapi bukan berarti kamu bisa menemui Pasya. Mengerti tidak? Dan kalau kamu masih nekat dikitin Pasya, jangan kaget kalau Pasya ada apa-apa. Pasya bisa lu parah dari kemarin. Luh? Ya ampun. Oh... Jadi yang kemarin, Teh, Kalian yang bikin Pasya jatuh dari sepeda? Menitnya gapisan sih. Mencintaimu, aku tenang. Memilikimu, aku ada. Terima kasih. 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 Seluruh hatimu Saat jauh dariku Tunggu aku kembali Ku mencintaimu Selalu menyayangimu Sampai akhirnya menutup mata Terima kasih telah menonton Kau mampu membuatku tersenyum Kau bisa membuat nafasku lebih berarti Kau jaga selalu hatimu Saat jauh dariku Tunggu Asya Aku harus berusaha dan dapatin cinta kamu Pohon bapakku gak setuju Asya Saatnya cuma mau berjuang Supaya kamu gak nyakitin Pak Syah lagi Hah? Dia lagi, dia lagi Apa yang penting orang miskin kayak dia? Saya juga orang miskin Sep Makanya setnya berfikir Saya memang lebih pantas Kalau jatuh cinta sama orang yang miskin juga Apa? Masih Aisyah Aisyah Gak ada apa-apa Aisyah Oke, kalau misalnya Dengan kata-kata gak bisa menjawab semuanya Mungkin dengan huruf bisa Tidak 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 Aku tahu Kamu menurut yang baik Cerdas Kamu pasti bisa mengerti arti tulisan itu Arti cinta Arti cinta Dalam hidupku Menunggumu Dalam mimpiku Walau ku tak pernah Lari-lari Kenyataan ini Hanya untuk ku Merantimu Kisah cinta Yang pernah ada A K K A K A K U Aku 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 C C C I N C I N N T A A I J N T A C A K A M M M U K 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 Kem othesic , K Aku K Aku 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 Cinta K Kamu Aku Aku Cintai Kamu Terima kasih ya. Ayo, ada apa Isyah? Kenapa kamu minta ketemu di sini? Soalnya cuma tempat ini yang paling aman, Ayu. Aman? Aman dari siapa? Dari Asep, siapa lagi? Siapa yang nulis ini? Pasya? Hah? Pasya? Dia bilang cinta sama kamu. Terus? Ayu, aku tuh butuh banget bantuan kamu. Aku tuh nggak mungkin ketemu sama Pasya. Aku nggak mau nanti Pasya bermasalah sama Asep. Apa yang bisa aku bantu, Siah? Aku minta tolong ya, bantuin aku. Nulis suatu barasan buat Pasya. Ya ampun, Siah. Aku tuh pengen Pasya tau kalo aku juga cinta sama dia. Ya, cinta itu emang buta ya, Siah? Nggak peduli siapapun orang yang kita cintai itu seperti apa dan apapun kondisinya. Iya, tapi jangan cinta sama yang buta huruf aja. Nanti nggak bisa nulis surat cinta lagi. Kita tolong ya. Iya. Makasih. Ya. Turat dari siapa ini? Ayu. Ayu? Salah, bukan dari Ayu. Tapi dari Aisyah. Oh, Ayu yang teman kerjanya Aisyah. Betul. Tapi ini tulisannya Aisyah. Ah, boleh orang tau isi bacanya apaan sih? Hehehe. Hush! Tidak boleh, Atu. Ini Ternah Asia. Enggak usah pake gemuk pisah, kan? Ternyata pulang pada jualan lantai seperti apa S A R S A H K 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 N A Sand Y Pengan Brisik! Nanti orang bad anex sini. Ternyata lo? Pesk!! Aduh, kamu tuh bikin saya kaget aja. Aku sudah terima surat dari kamu. Ya, terima? Iya. Aduh, maaf ya kalau tulisan saya tuh jelek. Gak apa-apa, yang penting itu tulus dari hati kamu. Iya, Pasya. Aku bawain sesuatu. Apa? Kenapa kamu lebih milih aku dibandingin Asep? Kan Asep punya segalanya, aku gak ada yang dibanggain. Karena saya tuh suka kamu apa adanya. Oh ya? Untuk selalu memilikimu. Seumur hidupku, setelah hatiku. Seumur hidupku, aku selalu menantikan kata-kata itu keluar dari gadis yang aku cintai. Seumur hidupku, setelah hatiku. Sudah tersebut. Uhoo- surprisedh! Kunpur Loh Semaya! Gak diek, gak diekkan diek! Cepat... Mohon perhatian sebentar!! Zeruba, Kumpul nya? Sudah? Ya. Ya. Saya ingin tahu sebelumnya, kenapa bapak-bapak ini selalu diam saja anaknya dipengaruhi oleh Pasya? Dipengaruhi kumaha tuh, Denasep. Pasya itu orang yang nggak benar. Dia yang peres kita semua. Dengan alasan gratis proses belajar mengajar di desa ini. Tapi semuanya mau kosong, tau nggak? Ikutnya nggak mungkin, Denasep. Setahu Mang Didin dia orangnya baik. Dia kerja tanpa pamrih. Dia betul-betul nggak mau dibayar. Dan yang perlu Denasep ketahui, dia sangat berjasa buat kita. Betul tidak bapak-bapak? Eh, berjasa bagaimana? Sekarang saya tanya teh siapa yang mau minjamkan uang ke bapak-bapak? Hah? Ya bapaknya Asep, Atu. Zaman sekarang teh nggak ada orang baik. Semuanya pasti ada udang dibalik batu. Mengerti tidak? Nggak boleh begitu tuh, Aden. Nggak baik belum sangka. Mang Didin. Mang Didin kenapa, soalnya bilang Pasya? Jelas-jelas si Bima, anak Mang Didin. Itu sudah jarang bantu melaut kan? Dan otomatis pendapatan Mang Didin juga berkurang kan? Itu teh artinya, Pasya sudah mempengaruhi anak bapak-bapak semua. Buat ngelawan orang tua. Pokoknya teh si Pasya harus dikeluarkan dari kampung kita. Ngerti, ayo buruan! Ayo! Ayo! Cepet dong! Jangan mengarah! Lewat semua mana! Wah, Pak Harlan, saya nggak nyangka Pak Harlan mengundang saya untuk makan siang di sini. Wah Pak, ini benar-benar merupakan kerumatan sekali buat saya, Pak Harlan. Kan Pak Yana yang kemarin mengajukan permintaan untuk menunjam modal kepada saya. Iya, Pak. Karena itu saya mengundang Pak Yana sini untuk memberikan jawabannya. Ya, betul, Pak. Saya jadi nggak enak nih, Pak Harlan. Nggak apa-apa, Pak Yana. Saya tahu sekarang bisnis lagi sulit. Karena itu, Pak Yana nggak usah khawatir, saya akan kasih pinjaman modal. Aduh, Pak. Tapi, Pak Yana, ini semua ada syaratnya. Syarat, Pak. Saya butuh perempuan. Wah, Pak. Kalau soal itu sih, Pak. Beres, Pak. Wah, rupanya Pak Harlan selama ini, wih, kesepian ya. Tenang, Pak. Malam ini juga, saya akan pilihkan yang paling pas buat Bapak. Sesuai dengan selera Bapak. Nggak usah dipilih-pilih. Bawa saja Aisyah pada saya. Aisyah, Pak. Iya. Kenapa? Keberatan? Enggak, Pak. Saya tidak keberatan, Pak. Heran. Sampai Pak Harlan pun tertarik sama Isa. Nggak cuma anakku yang tergila-gila sama dia. Usir dia! Usir! Pak, ini waktu diusir, Pak. Usir dia! Usir dia! Usir dia! Usir dia! Usir dia! Usir! 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 Itu semua tidak benar. Bapak-bapak, ibu-ibu. Apapun yang dikatakan tentang saya, ini semua salah paham. Saya tidak pernah mengajarkan mereka untuk kurang ajar sama orang tuanya, apalagi nurhaka. Ini fitnah. Mohong! Kamu sudah mengunjungkan arah di sini, supaya tidak mau kerja lagi, kan? Kamu segera pergi dari desa ini, atau kami usir dengan cara kasar. Betul, Bapak-ibu-ibu? Ada! U ne atal perut! опark sebagai jatuhu! Ingat Umm Sink. U ne atal perut! Hai! August,ody! U ne atal perut! Aduh, aduh kenapa tuh Aisyah, kamu tuh lagi ngekonsentrasi ya, iya ini yuk, kok namanya pikiran sayate, perasaan sayate bener-bener gak enak Aisyah iya Cik, kamu disiarin tuh sama Kayana, iya berluan Ica, iya pak aku mau antar kamu ke rumah Pak Harlan sekarang, kamu pernah kesana kan? oh, iya waktu itu pernah pesan kain sama kita Pak iya betul, ayo berangkat sekarang Pak, sekarang? iya, kenapa sekarang? aduh kumahanya, tapi Pak udah-udah, gak usah tapi-tapi, ayo berangkat aduh kumah petsan aduh kumah aduh oha A.A.Pasya Bima Bagus Adik Dan anak-anak yang lain Kalian jangan khawatir ya A.A.Pasya akan kembali kesini Hei Sama yang suruh kamu kembali Sana pergi Sabar atur deh Iya pergi Dau sería seru 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 Bima kasih lastly Zain, 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 Zain. Tidak sabar ya. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Mari, mau. sepinya hari yang ku lewati kumpaan dirimu menemani sunyi ku rasa dalam hidupku kamu kamu turun temuin pak Arlan tapi pak saya harus ngomong apa ya aduh kamu tanyakan langsung saja sama pak Arlan ya inget ikuti apa yang dia mau gimana ya pak tapi gak ada tapi-tapi salah ayo cepet turun kamu baik pak tapi pak udah jangan tapi-tapi jangan membantah kamu ayo 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 ay Ina. Iya Tuan. Buat dia secantik dan sewangi mungkin. Tubuhnya berpantai. Baik Tuan. Ayo Neng ikut saya ke belakang. Mau kemana ini teh? Udah ikut aja. Kamu tenang saja Isa. Ikut saja sama Ina. Kelakuan Asep sangat tidak pantas. Sangat keterlaluan. Sekarang, kamu tinggal saja dulu disini. Nanti besok kita selesaikan persoalan kamu dengan warga. Saya yakin setelah kita jelaskan, warga akan mengerti. Iya Pak, saya tahu. Tapi akan lebih sulit bagi saya. Kalau masih ada provokasi dari Asep. Pak Syah. Kamu harus percaya sama saya. Saya yakin semua akan berjalan dengan baik. Kelos ya. Eh, buruk. Ini gue dulu lapor ke Asep. Sekarang masuk dan istirahat. Eh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu ngapain dia duduk Pak Kades? Jangan-jangan dia minta perlindungan ke Pak Kades. Kacau ini kacau. Gak bisa didiminkan. Ini sudah keterlaluan. Ya aku maha tuh Sep. Nah. Kamu tenang saja. Otaku didiminkan. Orang yang sudah jelas-jelas diusir oleh warga. Ya, Pak Tuhan. Saya harus membela yang benar. Jadi maksud Pak Kades, anak saya ini salah? Maaf, Pak Yana. Tapi kelakuan anak bapak sudah benar-benar keterlaluan. Dia berusaha untuk memprovokasi warga mengusir Pak Syah dari sini. Di mana keadilan buat Pak Syah? Negara kita ini negara hukum. Setiap warga negara berhak hidup di atas bumi pertiwi ini. Bukan begini caranya untuk mengadili seseorang. Jadi sekarang ini Pak Kades sudah memfitnah anak saya. Sekarang apa buktinya? Kalau Asep sudah memprovokasi wajah dari sini. Ya betul. Sekarang juga Pak Kades usir pembudaya ini dari kampung sini. Atau warga ini semuanya akan mengamuk. Betul. Usirnya. 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 Gak usah diusir. Pak Syah akan pulang dengan sendirinya. Selamat malam Pak Harlan. Selamat malam Pak Jaka. Saya kesini untuk menjemput Pak Syah. Karena saya merasa tugasnya sudah selesai. Pak Syah. Kesini. Aisyah. Aisyah mencintai Pak Syah. Walaupun dia tahu, Pak Syah hanya seorang kurir dan pengajar biasa. Mari ya Pak. Sekarang kalian semua buba. Baik buba. Buba, buba. Pak Harlan. Iyana. Kesini. Selama ini kamu gak bisa jadi majikan yang baik buat para pekerja kamu. Sepertinya. Saya sudah salah meminjamkan modal pada kamu. Bukan Pak. Bukan begitu Pak. Maksud saya. Sudahlah. Kacau. Pas Syah. Ya. Saya tuh bener-bener gak nyangka kamu anaknya Pak Harlan. Ya ampun. Kamu tuh ini rela ya jadi orang biasa. Cuma untuk mencari cinta. Kamu tahu gak? Kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu butuh pengorbanan yang besar. Saya tuh yang termasuk yang berharga itu. Iya. Walaupun saya bertanggungurung. Aku akan ngejarin kamu. Halo. Makasih banget ya. Saya temennya beruntung pisang. Apa yang harus aku tutup. Kamu tahu? Justru aku yang beruntung. Bisa mendapatkan gadis yang sangat mencintai aku apadanya. Walaupun kamu tahu, aku cuma kurir, yang pengajar, yang miskin. Oh iya. Kita harus buru-buru nih. Kita harus berusul opa ke rumah nenek kamu. Karena opa akan mengamal kamu buat aku. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu. Tak akan menyerah dan takkan berhenti mencintaimu. Ku berjuang dalam hidupku untuk selalu memilikimu. Seumur hidupku, seterus hatiku hanya untukmu. Terima kasih.